Komisi Pemilihan Umum, KPU, Toraja Utara melibatkan sekitar 50 warga untuk menyortir dan melipat surat-suara calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara 2024. Proses sortir dan pelipatan dilakukan di gudang logistik KPU Toraja Utara, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu, Toraja Utara, Sulsel. Seperti pantauan Tribun Toraja, Kamis, 24 Oktober 2024, 50 warga Toraja Utara begitu serius memilah dan melipat surat-suara. Sedangkan petugas berjaga, baik di dalam maupun di luar gudang. Kegiatan ini dimulai sejak pagi tadi hingga sore. KPU Toraja Utara meminta kepada warga yang melakukan penyuritan agar melakukan tugasnya dengan teliti dan detail. Mereka harus memperhatikan betul surat-suara, melihat apa ada cacat, seperti robek, tinta luntur, warna tidak sesuai, dan lainnya. Jika semuanya baik, maka surat-suara tersebut kemudian dilipat. Proses sortir ini dijaga ketat dari petugas keamanan dari personil Satpam KPU Toraja Utara, Polresto Raja Utara, dan Kodim 1414 Tanatoraja. Petugas keamanan memeriksa warga yang melakukan sortir dengan pemeriksaan badan dan barang bawaan. Bahkan, warga diwajibkan menaruh barang bawaan di tempat yang telah disediakan. Hal tersebut juga dilakukan di saat memasuki jam istirahat. Kasubak Logistik KPU Toraja Utara, Halia Pabesak, mengatakan bahwa pelipatan tersebut juga diawasi dari bawah selu Toraja Utara. Jadi selain pihak kepolisian dan TNI juga kegiatan penyortiran dan pelipatan yang baru mulai hari ini juga diawasi oleh bawah selu Toraja Utara, dan jam kerja penyortiran dan pelipatan surat-suara akan berakhir pukul 16 Wita, iucapnya. Halia Pabesak menambahkan untuk upah penyortiran dan pelipatan surat-suara menunggu keputusan dari KPU Provinsi Sulsel. Ia berharap agar sortir dan lipat keras surat-suara ini target selesai dua hari. Untuk pelipatan dan penyortiran surat-suara akan dilanjutkan esok hari. Kemungkinan, itu turnya. Diberitakan sebelumnya bahwa untuk surat-suara pokok pilkada bupati dan wakil bupati Toraja Utara sebanyak 185.772 surat-suara. Jumlah itu terhitung dengan surat-suara cadangan. Selain itu, juga ditambah 2.000 surat-suara untuk antisipasi terjadi pemilihan suara ulang atau PSU. Jadi total keseluruhan yaitu 187.772 surat-suara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.